loncat loncat spasi nih loncat loncat oke nah kita coba ini klik kanan bidik nah ya ini lari sip sip lari oke ini keren parah sih kembali lagi bersama saya di channel wajuzekta gaming official nah teman-teman di video kali ini mungkin saya akan coba share pada teman-teman ya kalau misalkan teman-teman disini ingin bermain game seperti kayak battle cuman kalau mainin di cloud gaming ini ya ini agak susah kalau misalkan menggunakan stick kita akan coba gunakan mouse dan juga keyboard itu bisa temen-temen ya ini simple parah caranya mudah banget intinya disini kita nanti menggunakan extension extension yang diinstal di Google Chrome nya makanya disini untuk bermain cloud gaming dengan menggunakan browser server itu recommended nya menggunakan Google Chrome ya Nah langsung aja disini yuk kita coba mainin dulu aja gamenya itu battle file so aja continue anyway nah seperti ini ya teman-teman Oke ini sudah masuk ke dalam game tinggal nanti kita coba gunakan pakai stick ya bedanya seperti apa kalau kita coba gunakan dengan menggunakan mouse dan juga keyboard itu lebih enak menggunakan mouse dan keyboard ya ini kita exit dulu ek ya kita masuk dulu aja nanti ke dalam gameplaynya teman-teman ya Oke biar gampang aja gitu kan untuk nanti setting setting dan juga editingnya ya Nah langsung aja disini kita dismiss aja nanti kita ini belum kita aktifin ya untuk bos dan keyboardnya ini masih ada tuh lihat kursornya masih ada nah disini kita langsung saja masuk ke conquest ini kita mainin battle file coy battle file ya terbaru ya langsung aja kita mainin conquest Solo langsung aja kita play bisa suka cepat di sini teman-teman seperti itu oke ya kita tunggu nah ini kita langsung masuk ke dalam gamenya seperti ini ya Nah kalau misalkan nanti teman-teman di sini eh apa namanya eh tidak kelihatan ya karena ini kita gunakan fullscreen jadi kita harus F11 dulu nah biar kelihatan ya ini kan kalau di F11 tuh jadi fullscreen ya seperti itu nah nih ya kita coba ini pertama kita coba tes dulu menggunakan stick PS4 ya teman-teman ya Oke ini sambil kita nunggu mungkin playernya kita langsung starting kita langsung masuk ya uh lihat keren ini teman-teman ini di dalam cloud gaming kita kedeteksi 141 fps gimana enggak lancar coba teman-teman cuman sayangnya memang kecepatan internetnya disini di saya kurang teman-teman oke seperti ini Nah kita langsung saja ke sini ya langsung aja kita ini apa nih pakai tank ya kita coba pakai tank aja ya kita langsung naik tank baja disini oke oke kita tunggu ini masih 23 detik teman-teman Hai disini saya coba praktekkan aja ya barangkali teman-teman disini mainin game ini mainin cloud tapi nggak bisa pakai mouse dan keyboard gitu Nah disini saya pakai mouse dan keyboard nih lihat ya kita coba dan saya pakai keyboard eksternal single keyboard nanti saya perlihatkan kita coba dulu gunakan stick P4 ini Oke ini dia teman-teman kita sudah masuk di dalam gamenya Oke kalau jaringannya bagus ini stabil teman-teman enggak ada ngelag gitu Oke nah ini dia kita sudah di dalam tanknya Oh lihat ini bidik tembak door wuuh lihat grafisnya bu lihat grafisnya coy ini cloud gaming loh ini cloud gaming saya nggak install ya saya nggak install cuman ada perbedaannya sih kalau misalnya kita coba install dan nggak install ada perbedaannya lihat teman-teman buh ini keren sih ya tuh ini pakai stick ya Nah kita coba turun turunnya gimana nih coba turunnya Oke exit to hold ini ya ini keluar nah ini kita keluar lihat teman-teman tuh itu biar teman saya yang pakai tanknya ya Nah ini pakai stick kalau pakai stick ya memang seperti ini kadang kalau nembak itu agak sedikit susah teman-teman kalau kita pakai stick tuh agak sedikit susah ya kalau nembak ya Nah makanya disini kita akan coba gunakan mouse dan juga keyboard Oke langsung aja di sini kita masuk ya kita keluarkan dulu ini maksudnya ke sini nah langsung aja nanti teman-teman cari di browser nah ini buka browser baru wajah cari aja di sini mouse ya mouse keyboard kemudian teman-teman di sini cari extension ya extension nah ini mouse keyboard extension Chrome nah ya teman-teman cari disini kalau ditambahin keyboard mouse keyboard extension nah ini ada keyboard and mouse for Xbox Cloud teman-teman langsung pilih yang ini nanti langsung saja kita install ya masukkan ke dalam Google Chrome nya extension nya nah kebetulan disini saya sudah install untuk ininya untuk keyboard dan mouse nya nah teman-teman langsung aja nanti kalau sudah di install ini kita back aja kita masuk lagi ke dalam gamenya kemudian di pojokan kanan nah di pojokan kanan disini ada extension teman-teman diklik nah ini ada keyboard and mouse teman-teman diklik aja nah ini kalau sudah seperti ini teman-teman langsung aktifkan nih di pojokan kanan kirinya ya klik nah kalau sudah aktif seperti ini nanti akan muncul di layar tuh klik here to enable mouse control nah kalau sudah seperti ini langsung teman-teman aja klik ini dan langsung kita bisa gunakan mouse teman-teman lihat ini kita gunakan mouse ya tuh oke nah kita fullscreen kan lagi seperti ini saya perlihatkan teman-teman nih ya tuh saya gunakan keyboard external seperti ini ya ini pakai mouse saya pake mouse sebelah sini teman-teman nah ini mouse oke langsung aja kita coba ini sticknya saya simpan nih sticknya saya simpan di sini ya nah sticknya saya simpan di sini langsung kita coba main tuh saya pakai keyboard nih teman-teman ya oke kelihatan kan nggak kelihatan game ya coba saya terangin dulu nih nah biar kelihatan nah biar kelihatan nih tuh gamenya ya nih nih saya pakai keyboard nih nih lihat oke ini gerak nih nah ya tuh loncat loncat spasi nih loncat loncat oke nah kita coba ini klik kanan bidik nah ya ini lari sip sip lari oke ini keren parah sih kita nggak perlu download gamenya kita bisa main yang penting kita berlangganan eh Xbox game pasnya ya oke dan juga disini bisa mabar teman-teman loh bisa mabar seriusan saya sama channel cara sandi saya mabar disini bisa keren sih asli wuuu kita coba gunain roket nah kalau kita ingin gunakan yang ini ya nah ini teman-teman ya disini nih ada kita pakai yang ini nah oke jadi kontrol-kontrolnya nanti disesuaikan gitu oh ada apa tuh wush mantap ya nah jadi kontrol-kontrolnya yang ada disini tuh teman-teman nanti tinggal disesuaikan aja nah kalau misalkan teman-teman disini tuh seperti ini ya ini kita ingin ingin balik lagi ke layar kursor mouse teman-teman klik ALT klik ALT nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman langsung balik lagi kesini ke keyboard nah disini tuh kalau misalkan teman-teman enggak paham ya pijitnya apa aja contoh X button ini spasi nah ini tuh kebawah nah kalau ingin teman-teman custom temen-temen yang ingin di custom nih Oke ingin di custom untuk si kursornya ataupun tombol tombolnya itu harus berlangganan ya berlangganannya sekitar tiga dolaran temen-temen tiga dolar tapi enggak perlu juga enggak masalah sih ini sudah bisa kita main gitu kan tak tipin aja nah ini sudah kita bisa main temen-temen sih keren sih Aduh asli saya baru tahu ini tadi malem ya makanya saya langsung share aja lah buat temen-temen takutnya ada juga yang nyari gitu kan ini sudah bisa kita pakai sekarang ya wuuh mantap dem ya oke seperti itu temen-temen ya di sini untuk tutorial Bagaimana caranya kita gunakan mouse dan juga keyboard itu musuh bukan sih eh musuh 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 itu musuh Oh Allah reload abis pelurunya itu coy abis pelurunya Oh ya oke lah pokoknya seperti itu temen-temen pokoknya seperti itu nah kalau misalkan itu diaktifkan ini stick nggak bisa nggak bisa kita pakai kecuali kita aktif nonaktifkan lagi untuk di bagian sininya ya kita out dulu kemudian kita sini keyboard nah ini kita matiin nah ini continue anyway nah baru ini kita balik lagi ke stick ya nah ini baru balik lagi stick jadi bisa kita mainin pakai stick tuh seperti itu teman-teman enggak biasa sih harus biasanya harusnya sih kalau misalkan yang udah biasa pakai stick ini enak gitu mainnya gitu kalau saya nggak biasa mainnya teman-teman jadi agak susah gitu nah seperti itulah teman-teman yang mungkin ya di sini untuk tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke terima kasih Terima kasih.